Hingga memasuki Agustus 2017, penetapan angka upah minimum sektoral Kabupaten atau UMSK Brau belum juga menemui kepastian. Hal itu diungkapkan Munir, Ketua Tim Perunding UMSK yang juga merupakan bagian dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Brau. Dikatakannya perundingan UMSK tersebut sudah dilakukan sejak 22 Mei 2017 dengan deadline yang diberikan ialah 12 Juni 2017 lalu. Namun, UMSK di sektor pertambangan hingga saat ini belum juga menemui kepastian atau dalam status deadlock. Ya, dari masing-masing pihak, itu tetap dengan pendiriannya masing-masing. Ya, ini dari pihak Abindu, terakhir yang Motulen itu dibuat atau risalah itu dibuat dengan angka Rp2.720.000, sementara dari Serikat Rp3.440.000. Dasar dari pemikiran kami itu bahwa perkembangan dari batubara itu sudah cukup baik, yang mana dari tahun sebelumnya itu harga batubara yang sangat kurang bagus penurunannya, namun di 2016-2017 ini sekitar lebih, kurang lebih 30% kenaikan dari harga batubara. Kami hanya minta ring daripada proses itu minimal bisa dinikmati bersama oleh pekerja atau buru di Kabupaten Berau. Kami mengajukan nominal yang Rp3.500.000.000 awalnya, yang setelah dirundingkan menjadi Rp3.400.000 angka deadlock kami, terus di Abindu yang sudah saya sebutkan tadi Rp2.720.000.000. Munir juga mengatakan, pihak lain yang terlibat dalam perundingan UMSK tersebut ialah Serikat Pekerja Buru yang ada di sektor pertambangan berau, serta pengusaha tambang batubara yang dinaungi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Sedangkan terkait UMSK sektor perkebunan yang hingga saat ini belum diupayakan, ia mengatakan hal tersebut disebabkan pada sektor perkebunan, belum mengajukan UMSK kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigasi atau Disnakan Trans dan APINDO oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buru di sektor perkebunan tersebut. Untuk sektor perkebunan, sampai saat ini memang belum ada Serikat Pekerja atau Serikat Buru yang di sektor perkebunan itu mengajukan mungkin secara tertulis atau seterusnya kepada Disnakan Trans maupun ke pihak APINDO, maka sampai saat ini kebuninan belum dilakukan oleh teman-teman APINDO atau teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buru yang di sektor perkebunan. Sementara itu, Kepala Disnakan Trans Munawar Halil saat dijumpai BNews TV usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Brau enggan untuk memberikan komentar terkait hal tersebut. Catur Indra, BNews TV, melaporkan.